Intro Paling unik yang pernah kamu lihat itu rumah apa, Mam? Pastinya rumah pohon, ada di atas pohon. Tapi itu juga yang lihatnya di tempat wisata sih, bukan tempat tinggal biasa. Wah, kalau yang ini rumah yang satu ini super unik karena terdiri dari botol bekas. Jadi selain nyaman, rumah unik ini juga ramah lingkungan. Seperti apa ya rumah itu ya? Seperti liputan yang satu ini. Halo, selamat datang di rumah botol. Ini adalah rumah saya, kediaman saya sehari-hari, kediaman Ridwan Kamil bersama keluarga. Nah, tentunya ingin mendengar apa itu botol dan apa konsepnya, apa green desainnya. Saya kira ikuti saya terus. Mari. Nah, disebut rumah botol karena disini ada 30 ribu botol bekas minuman berenergi yang saya kumpulkan selama 6 bulan. Kemudian diutak-atik kayak prakarya ya, kemudian akhirnya jadi dinding rumah. Nah, saya bangun selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ya, karena lama. Karena biasanya kalau bangun rumah itu 6-8 bulan. Ini 2 tahun karena ngumpulin botolnya lumayan lama. Saya punya mimpi kalau rumah saya itu suatu hari kayak suasananya resort juga ya. Jadi, disini bisa terlihat suasananya ngeblong, udara mengalir, karena juga cuaca Bandung yang mendukung. Jadi, rumah sehat itu adalah salah satu syarat menjadi sebuah ciri dari green desain. Nah, sekarang kita berada di sebuah ruangan terbuka yang namanya courtyard. Jadi, kalau rumah kadang-kadang ya, ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan taman. Nah, kalau ini saya tamannya di tengah. Taman ini atau courtyard ini membagi 2 sayap. Ada sayap sebelah kanan saya, ada sayap sebelah kiri. Nah, dengan bangunan tipis begini, alhamdulillah udara mengalir dengan cepat. Cahaya juga masuk dari kiri dari kanan. Dan itulah syarat rumah sehat ya. Ciri green desain itu adalah hemat energi. Dengan energi alam seperti ini, alhamdulillah siang hari lampu jarang dipakai. Nah, kemudian disini ada taman sedikit, ada frame untuk kolam renang di sisi sebelah sini. Di kolam renang juga ada vertical green, yang dinding itu bisa kita tanami ya. Saya bikin pot-pot di sana, kemudian potnya diisi tanaman-tanaman yang menghijaukan dinding yang biasanya kosong. Saya buka. Ini material. Materialnya ada botol bekas jumlahnya Rp 30.000. Kemudian dijadikan dinding, sehingga ada sampah yang kita manfaatkan jadi sesuatu yang berguna. Jadi, green desain itu sebenarnya ada hemat energinya, ada perilaku kesehariannya, ada juga aspek mendaur ulang. Material-material yang bisa didaur ulang salah satunya botol. Bisa kayu bekas, bisa macam-macam gitu. Nah, disini ada ruang maintenance juga ya. Ruang maintenance ini adalah tempat kita untuk melakukan pemeliharaan. Tapi syaratnya harus langsing, itu penting. Nah, dengan begini kita akan masuk terus beres-beres ini. Memang bukan masalah ya, tantangan terbesarnya adalah maintenance. Jadi, biasanya kita bersihkan si botol ini tiga bulan sekali. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang nyawa tukang yang biasanya spesialisnya bersihin rumah gitu ya. Jadi, saya sudah pindah dari 2007. Jadi, sekitar lima tahun Alhamdulillah tidak ada masalah gitu ya. Kalau kegerahan, kita bisa buka jendela sehingga udara mengalir. Nah, itu tadi. Jadi, rumah yang sehat atau green design itu harus ini merasakan. Ini ada angin lagi semilir masuk ke sini. Jadi, artinya angin yang datang, cahaya yang masuk, membuat rumah ini penuh dengan cahaya, penuh dengan udara segar. Ini adalah ruang kerja saya. Masih terlihat botol-botol di situ ya. Botol-botol ini dipilih karena pertama ukurannya kecil. Kemudian warnanya coklat. Kecil, jadi mudah diatur untuk dirangkai. Coklat karena nyambung dengan warna kayu. Mau kayunya terang, mau kayunya gelap. Jadi, harmoni lah gitu ya. Nah, dengan botol. Dan botol ini tidak di-reveal. Jadi, memang jadi sampah ya. Jadi, selama lima tahun Alhamdulillah tidak ada masalah. Mudah-mudahan rumah ini bertahan puluhan tahun ya. Sehingga, inspirasinya mungkin selama ada imajinasi, sampah-sampah pun, kalau kita olah mungkin bisa bermanfaat. Sebenarnya pesannya sesimpul itu saja. Nah, kira-kira itulah rumah botol. Dan ingat, menurut saya, yang namanya green design versi saya, rumah itu harus ramah lingkungan, hemat energi, material-materialnya juga mungkin bisa didaur ulang gitu kan. Kemudian perilaku sehari-hari juga bisa mencerminkan penghematan-penghematan yang tidak berlebihan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengunjungi rumah botol. Kapan-kapan kalau ke Bandung, hubungi saya. Nanti kita jalan-jalan di rumah botol. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.